Baiklah, sekarang kita simak cerita berikut Dear Diary, hari ini aku ketemu sama Aldo di perpustakaan Dia senyum sama aku, mani sekali Kemana aja ya aku selama ini, kok baru sadar kalau Aldo sangat menawan Dary, aku sudah kenal Aldo dari SD Sering kerja kompok bareng, pulang bareng, ketawa bareng Bahkan, kalau mama gak bisa jemput aku, aku bakal dititipin sama uminya Aldo Terus, aku pulang ke rumahnya, nungguin mama jemput Sambil nunggu jemputan, banyak yang kami kerjakan Dari mulai ngerjain PR, sampai gosipin teman-teman sekelas Asik sekali Aneh ya Diary, dulu waktu sering bareng Aldo, walaupun seharian, perasaanku biasa aja Tapi sekarang, cuma bertatapan mata sejenak, sudah ada rasa malu dan dek-dekan Kenapa ya? Terus, aku pulang ke rumahnya Dear Diary, hari ini aku senang Karena tadi di sekolah ada pelajaran kesukaanku Ipa biologi, apalagi materinya berasa pas banget sama yang lagi aku rasanya Materinya yaitu sistem reproduksi pada manusia Jadi Diary, rupanya yang buat perasaanku berubah sama Aldo sekarang ini adalah karena pengaruh hormon reproduksi yang mulai berkembang di tubuhku Kelenjar reproduksi yaitu ovariumku yang mulai berkembang saat aku mencapai usia remaja Sudah mulai menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon-hormon Namanya hormon estrogen dan progesteron Jika sudah mulai tahap ini, maka seseorang sudah dikatakan memasuki masa pubertas Yaitu usia sekitar 12 tahun Ciri primernya adalah aku sudah mengalami menstruasi Sedangkan ciri sekundernya adalah perubahan bentuk tubuhku Serta perasaan mulai tertarik dengan lawan jenis Eh Diary, rupanya ada juga loh Kelenjar reproduksi pada pria Namanya testis Nah, testis inilah yang berperan dalam pembentukan sperma dan hormon testosteron Jadi, ciri primer seorang pria jika sudah mengalami pubertas adalah Sudah mulai memproduksi sperma yang ditandai mimpi basah yang pertama Kemudian, ciri sekundernya adalah Suara pria yang menjadi lebih berat dan mulai tumbuh kumis Yang akan mulai tampak pada usia sekitar 14 tahun Dary, di kelas tadi saat mulai pelajaran Kami agak malu-malu saat ingin bertanya dan membahasnya Tapi, bu guru bilang bahwa proses ini adalah hal yang wajar terjadi pada manusia Semua manusia normal pasti mengalami proses ini Karena, memang tujuan utama preproduksi adalah Untuk melestarikan jenis kita Jadi, biasa aja Karena ini hal yang wajar So, gak usah baper ya Diary Sekarang, baru jelas deh Siapa yang bertanggung jawab atas perubahan perasaanku sama Aldo Rupanya kerjaan si hormon Dasar hormon-hormon Eh, kok aku jadi marah-marah sama si hormon Harusnya aku bersyukur Terima kasih ya Allah Engkau telah beri aku kesempatan Untuk bisa menjadi wanita normal Yang bisa melahirkan anak-anak yang baik Eh, kok aku jadi ngelantur gini ya Insan edukasi Berdasarkan cerita tadi Kita ketahui bahwa Kelenja reproduksi pada wanita Adalah ovarium Ovarium ini akan menghasilkan Ofung Serta hormon estrogen dan progesteron Aktifnya kedua hormon ini Ditandai dengan ciri primer Yaitu menstruasi Dan ciri sekunder Yaitu perubahan bentuk tubuh pada wanita Sementara Kelenja reproduksi pada pria Adalah testis Testis ini Akan menghasilkan spermatozoa Serta hormon testosteron Ciri primer pada pria Adalah keluarnya spermatozoa Melalui mimpi basah Serta ciri sekundernya adalah Mulai tumbuh bulu halus di wajah Serta perubahan suara yang lebih berat Jangan tiga Terima kasih. Tapi bahasanya susah, pakai bahasa latin dan banyak yang mirip-mirip. Tapi kelihatannya semangatku bisa deh mengalahkan kesulitan belajar kali ini. Jadi Dairy, bagian penting alat reproduksi pria adalah testis, epididymis, fast difference, dan penis. Testis itu sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah, sperma yang dihasilkan oleh testis ini harus terlindungi dengan aman. Karena sperma memiliki suhu optimum atau suhu yang paling baik untuk perkembangannya. Yaitu harus lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, untuk menjaga kestabilan suhu, maka testis yang berjumlah sepasang dilindungi oleh sebuah kantung yang disebut skrotum. Dairy, rupanya di dalam testis terdapat saluran yang namanya tubulus seminiferus. Yang bentuknya seperti pipa berkelok-kelok. Di dalamnya terdapat kumpulan sel sperma dengan berbagai bentuk. Yaitu spermatogonium, spermatocid primer, spermatocid sekunder, spermatid, hingga spermatozoa yang sudah memiliki flagel atau ekor. Tuh kan dairy, namanya aneh dan mirip satu sama lain ya? Rupanya itu tuh yang namanya spermatogenesis atau tahap-tahap pembentukan sperma. Dimulai saat pubertas hingga seumur hidup pria. Proses spermatogenesis dibagi menjadi tiga tahap dairy. Yang pertama adalah penggandaan spermatogonium. Sebuah testis mengandung sekitar 100 juta spermatogonium, masing-masing akan membelah secara mitosis. Kemudian bernama spermatocid 1 atau spermatocid primer. Tahap kedua dairy, yaitu tahap pematangan. Jadi spermatocid primer tadi akan mengalami pembelahan meiosis 1. Akan menghasilkan dua buah spermatocid sekunder atau spermatocid 2. Kemudian spermatocid 2 ini akan kembali mengalami pembelahan meiosis menjadi empat buah spermatid. Dua diantaranya mengandung kromosom X dan dua lainnya mengandung kromosom Y. Ketiga, tahap deferensiasi atau spermiogenesis. Nah, tahap ini spermatid berubah menjadi spermatozoa yang memiliki akrosom dan ekor atau flagel. Akrosom ini mengandung enzim yang berfungsi untuk menembus membran sel telur. Sementara ekor akan berfungsi sebagai alat penggerakan spermatozoa. Nah, spermatozoa yang telah sempurna ini akan disimpan dan dimatangkan di dalam epididimis. Umur spermatozoa di dalam epididimis sekitar 1 bulan. Kemudian dari epididimis, spermatozoa akan melanjutkan perjalanan melalui sebuah saluran yang bernama fast deferens. Yang panjangnya sekitar 50-60 cm. Saluran ini akan membawa spermatozoa menuju penis. Penis adalah alat kopulasi atau alat untuk mengalirkan sperma ke sel kelamin wanita. Penis ini juga sebagai alat untuk mengeluarkan urin atau kencing pada pria. Tetapi saat sperma keluar, otot kandung kencing akan mengerut atau mengecil. Sehingga urin dan sperma tidak akan keluar bersamaan. Subhanallah, rupanya ada proses yang rumit di tubuh seorang pria saat dia memasuki masa pubertas. Insan edukasi, organ reproduksi pada pria adalah testis, epididimis, fast deferens, dan penis. Fungsi testis adalah sebagai penghasil spermatozoa dan juga penghasil hormon testosteron. Spermatozoa yang sudah dihasilkan akan dimatangkan di epididimis. Setelah matang, spermatozoa akan melalui sebuah saluran fast deferens untuk dikeluarkan melalui penis. Penis merupakan alat populasi atau alat untuk mengalirkan sperma. Penis ini juga sebagai alat untuk mengeluarkan urin atau kencing. Penis ini juga dijalankan, dan jumlah numberNow. Dairi hari ini dimulai pembahasan tentang wanita Ini yang membuat aku lebih semangat Karena ngomongin yang ada di tubuhku Jadi Dairi organ reproduksi wanita Terdiri dari vagina, leher rahim atau cervix Rahim atau uterus Saluran telur atau oviduk Dan ovarium atau indung telur Dairi vagina adalah saluran kelahiran yang normal Jadi kalau melahirkan melalui operasi sesar Tidak melalui vagina Tapi melalui pembedahan pada bagian perut Dan biasanya untuk pulih dari masa melahirkan Melalui operasi sesar lebih lama daripada melalui persalinan normal Kemudian dari vagina ada yang namanya leher rahim atau cervix Yaitu penghubung antara vagina dan rahim atau uterus Nah uterus ini Dairi yang jadi tempat kita istirahat selama sembilan bulan waktu kita di dalam kandungan ibu Rahim memiliki otot yang elastis dan bisa berkonstrasi saat melahirkan Rongga rahim dilindungi oleh sebuah lapisan yaitu lapisan jaringan Yang akan lurus setiap kali wanita menstruasi dan akan tumbuh kembali untuk mempersiapkan penempelan Lanjut ya Dairi Dari rahim tadi kita ke saluran telur atau ofiduk Ovi itu telur dan duk itu saluran Kata bu guru begitu belajarnya biar cepat hafal Saluran itu panjangnya 8-20 cm Bagian tepi atau ujung ofiduk adalah rupa rakaian berumbai halus Seperti corong yang berfungsi menangkap telur atau ofum Yang dilepaskan indung telur atau ovarium Indung telur adalah Kelenjar reproduksi wanita Yang menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron Kelenjar ini berjumlah 2 buah pada sisi kiri dan kanan rahim Di dalam masing-masing indung telur terdapat sekitar 100 ribu benih telur Yang akan dikeluarkan saat wanita memulai masa pubertas hingga masa menopaus Atau berhentinya menstruasi yaitu pada usia sekitar 45-50 tahun Dairi, di dalam indung telur terjadi proses pematangan sel telur Disebut dengan Oogenesis Terdiri dari 2 periode Yaitu periode penggandaan dan periode pematangan Periode penggandaan terjadi saat seorang wanita baru dilahirkan Dimana terdapat sekitar 7 juta Oogenesis Yang terus mengalami tahap profase dan berbentuk Oosid 1 atau Oosid Primer Saat memasuki masa pubertas yang menandai dimulainya periode pematangan Oosid 1 menjadi Oosid 2 atau Oosid Sekunde dan Badan Kutub Lalu diakhiri dengan pembentukan Ofum dan Badan Kutub 2 Dairi, selama masa pematangan sel telur Hormon akan menyebabkan siklus menstruasi di endometrium Menstruasi adalah peristiwa keluarnya darah dari vagina Lebih tepatnya saat menstruasi keluar Dairi adalah kombinasi dari darah, dinding endometrium yang luruh Serta sel telur yang tidak dibuahi atau sel telur yang mati Nah Dairi, jika sel telur ibu yang matang dibuahi oleh sel sperma ayah Akan terjadi proses yang namanya fertilisasi atau pembuahan Ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi Sel yang merupakan penggabungan antara sel sperma dan sel telur Disebut dengan zigot Dan akan mengalami nidasi atau menempel di dinding rahim Untuk selanjutnya berkembang menjadi embryo Itulah Dairi, asal usul kita So amazing ya! Insan edukasi Berdasarkan cerita di atas Kita mengetahui bahwa alat reproduksi pada wanita Adalah vagina Leher rahim atau cervix Rahim atau uterus Saluran telur atau oviduk Dan ovarium atau indung telur Ovarium akan menghasilkan ophum Rata-rata satu buah setiap bulannya Saat ophum mencapai oviduk Jika tidak dibuahi oleh sperma Maka ophum akan mati Dan luruh bersama dinding rahim Atau endometrium Peristiwa ini dikenal dengan nama proses menstruasi Sementara jika ophum mencapai oviduk Dan dibuahi oleh sperma Maka akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan Hasil pembuahan yaitu zigot Yang akan mengalami nidasi Atau menempel di dinding rahim Untuk selanjutnya berkembang menjadi embryo Selanjutnya setelah sekitar 9 bulan berada dalam kandungan Janin akan keluar secara normal melalui vagina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!